Akhirnya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada tanggal 10 Juli 2020 mengumumkan Hagia Sofia yang selama 86 tahun dirubah menjadi museum sekarang kembali fungsinya menjadi masjid. Hal ini disambut gembira oleh banyak umat islah negara-negara lain. Perlu diketahui Hagia Sofia ini didirikan pada abad ke-6 dan diperuntukkan sebagai gereja katedral ortodoks pada tahun 1453 ketika Sultan Mehmet menaklukkan Konstantinopel dan merubah namanya menjadi Istanbul. Gereja Hagia Sofia ini dirubah menjadi masjid. Nah selama 500 tahun lebih tetap menjadi masjid ketika Turki Ottoman runtuh pada tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Ataturk pada tahun 1934 dirubahlah masjid. Hagia Sofia ini menjadi museum. Nah dengan dirubahnya Hagia Sofia ini kembali menjadi memancing kemarahan dari banyak pihak dari Amerika, dari negara-negara Eropa termasuk dari Paus Franciscus di Vatikan. Nah UNESCO sendiri yang sudah menetapkan Hagia Sofia ini sebagai cagar budaya juga melayangkan protes bahwa tetap dengan dirubah menjadi masjid. Tapi Presiden Turki Rachib Tayyip Erdogan menjadi masjid dan museum juga tetap terbuka. Jadi pun sekarang sudah dirubah jadi masjid tetap ada museum dan terbuka untuk orang-orang non-muslim yang ingin melihat keindahan Hagia Sofia. Jadi memang dengan dirubahnya Hagia Sofia kembali menjadi masjid itu memang memarahan banyak pihak. Tapi disambut gembira oleh umat muslim terutama umat muslim Turki yang selama ini sejak Mustafa Kemal Ataturk pada tahun 1920-an mulai berkuasa merubah Turki menjadi negara sekuler. Terima kasih telah menonton!